Halo teman-teman semua, kembali lagi ke konten gue teman-teman Disini kita bakal nge-review ataupun ngasih teman-teman tips and trick Untuk ngebuat mic yang kalian punya ini lebih jernih Kalau lagi ngomong dan menggunakan aplikasi ataupun cara yang sangat-sangat mudah Jadi gak usah kemana-mana, langsung aja ditonton video yang satu ini So, yang kalian denger ini adalah mic yang gue udah processing Emang suaranya emang mungkin gak terlalu jelas ya Karena mic-nya ini mic murah ya teman-teman Jadi kalian bisa beli dengan harga terjangkau Ini udah plus sound cardnya harganya cuma 300 ribuan aja Kalau kalian suka ataupun kalian pengen beli mic ini Kalian cek aja di link deskripsi ya teman-teman So, yang kita gunakan ini adalah aplikasi Audacity teman-teman Nah, gimana sih biar suaranya lebih jernih Ataupun gak ada noise yang kalian dapetin saat kalian rekaman menggunakan mic Nah, sebelumnya gue kasih tau dulu mic yang gue pake teman-teman Ini Tuftware BM800 dan juga sound cardnya adalah V8 Plus teman-teman Jadi ini memang udah sepaket ya dari mic sama sound cardnya Dan kalau misalnya kalian gak pake Audacity ini Banyak banget noise yang kalian rasain ya Ya, secara dengan harga segitu kalian gak bisa menuntut banyak dengan mic-nya ya teman-teman So, jadi kita harus melakukan processing-processing kecil Yang bisa dipake untuk membuat suaranya lebih renyah ataupun lebih enak didengar Oke, kita langsung masuk aja ke Audacity-nya ya teman-teman So, kita langsung mulai aja perekamannya Ini tanpa editing teman-teman Tanpa processing suaranya seperti ini Dan kalau misalnya kalian denger noise-nya Kalian coba bisa denger pake headset ya biar lebih jelas Nah, Alung kita langsung aja kita processing suaranya ya teman-teman Ini gue pake suara dari HP teman-teman Recording HP biar ininya langsung kita masuk ke Audacity-nya ya Audacity-nya kita langsung Kita langsung mulai aja Untuk cara picking dan juga cara membuat efek noise reduction teman-teman Ataupun menghilangkan noise-nya ya Tadi udah liat hasil suara yang didengerin ataupun yang dihasilin dari Oh, ini dari mic-nya doang ya Tanpa ada processing sama sekali Nah, saat ini kita bakal mencoba untuk processing dari mic-nya teman-teman Caranya begini gampang banget Jadi kalian tinggal klik ke sini Oke Nah, ini kan ada garis hitam teman-teman Garis hitam ini kita tarik aja ke sini ke belakang Oke Nah, lalu kita klik efek yang atas ini teman-teman Efek Lalu cari ini yang Ini Audacity yang baru ya teman-teman Jadi kalau kalian download gampang banget Tinggal download nanti di Google Di Google tinggal klik aja Audacity Nanti bisa langsung cari yang paling baru Dan gak ada cracking dan sebagian macemnya lah Dan karena ini free ya Aplikasinya free So, jadi gampang banget Terus abis itu kalian tinggal masuk ke noise removal dan repair ya teman-teman Masuk ke noise reduction Nah, karena kita udah picking garis yang ini Baru kita klik get noise profile Nah, sebenernya gini Gue kasih masukkan dulu teman-teman Kenapa gue ngambil yang di awal Mungkin ada beberapa orang Ataupun beberapa YouTuber yang ngasih tau bahwa Picking di awal gitu ya Sebenernya bukan di awalnya teman-teman Ini kita harus picking tempat yang bener-bener terdengar noise Nah, kalau di depan ini emang kerasa banget noise yang mengganggu Maksudnya ini bisa noise ini hampir sama di semua sisi Di video ataupun di hasil mic ini Di rekaman mic ini ya Nah, jadi kita pick yang pertama Tapi kalau kalian terasa ada Ada misalnya bagian yang Apa istilahnya? Bagian yang noise-nya di tempat ini misalnya ya Di tempat ini noise-nya nih Nah, tempat ini noise-nya Kalian pick di situ Nah, tadi udah masuk yang tadi ya Abis efek Kalian klik yang sisi sebelah sini Udah klik langsung kalian efek lagi Kita masuk noise reduction Dan kita langsung klik ok aja Nah, ini prosesnya kurang lebih ya Cepat aja teman-teman Nah, nanti hasilnya gue bakal liatin Nah, untuk kalian teman-teman Lebih pengen halus lagi Lebih enak lagi Kita coba picking di sebelah sini teman-teman Jadi kita klik yang di sini ya Ya, sebelumnya kalian dengerin dulu ya Dimana noise yang paling kencangnya Yang paling kuatnya Baru kalian picking garisnya Ataupun lainnya Nah, ini misalnya di sini Kita pick di sini teman-teman Nah, baru kita klik efek lagi Sama kayak tadi Kita masuk ke noise removal Removal Terus masuk yang reduction ya teman-teman Nah, reduction Langsung get noise profile Habis get noise profile Sama klik yang sebelah sini Lalu efek Kita masuk ke sini lagi Baru ke Sama noise reduction Oke, ini fungsinya adalah Ini nge-block semuanya bakal di reduction Untuk menghilangkan suara-suara noise Yang sama seperti yang di profile tadi Profile itu yang di kasih garis tadi teman-teman Jadi, di sepanjang video atau perrekaman ini Di sepanjang rekaman ini Bakal dihilangkan noise-noise yang hampir sama Suaranya sama yang tadi di profile Kayak gitu teman-teman tujuannya Kenapa dibuat ada noise profile dulu Dan kenapa gak langsung Kita urubah semua noise yang disini Nanti bakal suaranya ngedep-gedep Jadi, kalau kalian pake audacity Terus, kalian gak buat noise profilnya dulu Nanti suaranya tuh bakal ngedep-ngedep teman-teman Jadi, yang kayak Noise-nya terlalu gede Kick-nya terlalu gede Start-nya terlalu gede Release-nya terlalu gede Jadi, suaranya tuh bener De-de-de-de-de-de-de Ilang-ilangan teman-teman Jadi, kan gak asik ya guys Jadi, kalau misalnya kalian punya suara Jadi, gak nyaman dan gak bagus So, kayak gitu aja caranya Kalau misalnya Kalian mau pake Ini ya audacity teman-teman Gampang banget Cuma tinggal klik efek Terus masukin ke Cara-cara yang sebelumnya ya teman-teman Oke, kali ini kita langsung pake Suara ini ya Suara dari Suara dari ininya Apa namanya Suara dari mic lagi Ini yang setelah di-edit Bisa didengerin teman-teman So, kita langsung mulai aja Perekamannya Ini tanpa editing teman-teman Tanpa processing Suaranya seperti ini Dan Kalau misalnya kalian denger noise-nya Kalian coba bisa So, bener-bener Lumayan clear ya teman-teman Jadi, udah Rasanya udah beda banget Sama yang sebelumnya Yang masih ancur banget Bukan ancur ya Maksudnya Noise-nya masih kerasa banget Masih kental banget Nah, setelah udah di-edit Udah di-processing Lumayan menghilangi Ataupun Apa hebatnya Mengeliminasi Si noise-nya itu Teman-teman So, jadi Ini alat Ataupun aplikasi Audacity ini Masih oke banget Karena gratis juga So, gampang banget Kalian kalau mau Makenya ya teman-teman Oke, gitu aja Dari gue Teman-teman Kalau kalian suka Kalian bisa like Comment Dan juga subscribe Bye-bye Sampai jumpa